Sementara itu polisi memburu kelompok geng motor yang menyerang warga di peguingan padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Diduga aksi penyerangan yang disiarkan langsung melalui media sosial itu dilat terbelakangi untuk eksistensi. Layaknya di medan perang, aksi penyerangan geng motor terhadap warga di jalan Muhammad Ali Johar Baru, Jakarta Pusat ini disiarkan langsung sebuah akun media sosial. Berbekal berbagai senjata tajam, anggota geng motor berusaha melukai warga. Warga yang sempat panik karena diserang tiba-tiba akhirnya kembali balas menyerang hingga kelompok geng motor lari kocar kacir. Aksi penyerangan geng motor sudah kali kedua terjadi di lokasi yang sama. Mereka yang datang mengendari sepeda motor dan menyerang siapa saja yang ditemui di pinggir jalan maupun warung kopi. Meski belum diketahui dari mana kelompok geng motor tersebut berasal, namun polisi mengaku tengah melakukan pengejaran dengan menelusuri pemilik akun media sosial. Kita akan mendidiki di jam-jam rawan nanti anggota kami akan selalu stand by di sana, jam-jam rawan antara jam 2 jam 3. Biasanya dengan geng motor antara jam 2 jam 3. Untuk kurang lebih, kurang lebih dua kali lah, dua kali penyerangan di situ. Polisi juga akan melakukan patroli rutin pada jam rawan penyerangan, terutama pada pukul 2 hingga pukul 5 pagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus Mamporkan.